Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDES memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis. Ya, lembaga riset itu memprediksi utang pemerintah akan melonjak hingga 9.800 triliun rupiah di periode kedua kemimpinan Presiden Joko Widodo. Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDES memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis dan mencapai 9.800 triliun pada bulan Oktober 2024. Posisi stok utang pemerintah awal pandemi per Maret 2020 telah menembus 5.000 triliun. Kemudian per Juni tahun 2021 utang tersebut menembus 6.500 triliun rupiah. Sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah sebanyak 102,2 triliun rupiah. Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014 hingga Desember 2019 yang berada pada kisaran 5,2 triliun rupiah. IDES mengatakan apabila pada periode pertama Presiden Joko Widodo stok utang pemerintah bertambah 2.155 triliun rupiah, maka pada periode kedua yakni periode Oktober 2019 hingga Oktober 2024 diproyeksikan stok utang pemerintah akan bertambah sebanyak 5.043 triliun rupiah. Dan sebagai perbandingan, di periode kedua Presiden SBY yakni Oktober 2009 hingga Oktober 2014 stok utang pemerintah bertambah 999 triliun rupiah. Melonjaknya beban utang yang kini mencapai 39,4 persen pada 2020 berakar dari rendahnya penerimaan perpajakan. Ketika ketergantungan terhadap utang semakin meningkat, di saat yang sama kinerja penerimaan perpajakan justru semakin menurun drastis. Oke Fajar, jadi kemarin masalah utang pemerintah ini saya dan Wiki juga sudah sempat membahas gitu ya, karena memang di tahun 2020 dan 2021 ini utang pemerintah itu semakin meningkat karena ada pandemi COVID-19 ya, penerimaan pajak kita terkontraksi, kemudian pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah kan harus lebih banyak untuk menangani pandemi. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa akhirnya utang pemerintah diproyeksikan mungkin bisa meningkat hingga nanti gitu ya untuk penanganan pandemi COVID-19. Ya tapi memang akhirnya harus kita kawal bersama begitu ya Mangi terkait dengan peningkatan utang pemerintah ini bagaimana kemudian rasio utangnya masih bisa aman sesuai batasan yang telah ditentukan dan kita juga harus tetap kritisi bagaimana kemudian langkah pengambilan utang pemerintah agar kemudian tidak sembarangan dan tetap sesuai dengan perhitungan dengan kemampuan Indonesia sendiri dalam pembayaran utangnya Mangi. Tapi sejauh ini masih dalam batas yang aman ya diproyeksikan untuk utang pemerintah ya Fajar ya? Ya, pemerintah memang mengklaim terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani ini masih dalam rasio yang aman dan masih bisa dalam tanda kutip terbayarkan Mangi. Terima kasih. Terima kasih.